Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat serta dilancarkan rezekinya amin nah di video kali ini saya mau menunjukkan ke kalian bagaimana sih keadaan anggrek-anggrek saya yang saya letakkan di full sun full rain setelah 2 bulan ke depan nah disini kita lihat daun-daunnya sudah mulai kuat ini daun-daunnya sudah mulai hijau tebal ya sehat ini awalnya dulu pada gosong semua ya teman-teman ini anak-anaknya tunas-tunas barunya sudah mulai sehat nih benar-benar di tengah-tengah halaman full sun full rain ya teman-teman tanpa naungan sedikitpun nah jadi teman-teman jangan takut jangan khawatir kita melatih anggrek-anggrek kita full sun full rain nah seperti ini ya sehat-sehat semua sekarang daun-daunnya dan mereka ini setelah adaptasi nanti bakal rajin berbunga ya teman-teman anggrek-anggrek ini nah kelihatan daunnya tuh seger-seger sekarang itu awalnya daun-daunnya pada gosong ya teman-teman tuh lihat ada beberapa batang yang gundul nah itu bekas gosong-gosong ya dan anak-anaknya sekarang sudah mulai kuat nah ini lusiana cukup saya ikat ya saya gantung dan ini saya ikat di tiang pagar ya seperti ini dan ini juga banyak yang tumbuh keki ya teman-teman jadi insyaallah kalau kita tempatkan anggrek-anggrek di full sun itu lebih kuat nah ini juga sudah tumbuh tunas ini banti murung kalau nggak salah ya teman-teman sudah kemruyuk tuh tunasnya tuh sehat-sehat dan kita lihat perbedaannya yang di bawah naungan ini daunnya lebih hijau-hijau seger-seger ya teman-teman tapi masalah kekuatan kesehatan lebih bagus yang di full sun nah ini daunnya hijau-hijau ini yang di bawah naungan paranet ya seperti ini kalau yang di full sun memang daunnya kuning-kuning ya tapi dia lebih kokoh dan lebih kuat nah yang disini juga saya gantung-gantung saja seperti ini ya teman-teman untuk meminimalisir busuk akar ya dan ini sebagian yang di dalam kebun ini campur ya ada tanaman hias yang lainnya seperti aglonema disini ya ada beberapa macam aglonema disini ya teman-teman seperti harlequin venus ya terus ada ruby pink widuri juga ada silver bell ya terus red garuda nah ini anggreknya nih nempil dan ini kalau nggak salah andini ya dan sudah kita lihat ya teman-teman perbedaannya anggrek-anggrek yang full sun full rain dan yang di bawah naungan nah intinya kalau di full sun itu lebih kuat ya lebih tahan dengan penyakit dan ini banti murung ya teman-teman setelah 2 bulan di rumah saya letakkan di full sun full rain nih bunganya cantik ya sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati